Ya, kemerdekaan begitu terasa di lapangan di Arsosugondo, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi. Libuan warga Tumpah Rua menyaksikan Paui Meriah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 10 Agustus 2024. Sekitar 5.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga instansi pemerintah, turut serta dalam Paui yang berlangsung semara kini. Diti Paui sejauh 3 km dari desa Setia Rejo menuju pusat keramaian di Kelurahan Lamasi menjadi panggung bagi beragam kreasi dan inovasi. Kostum-kostum unik dan penuh warna menjadi daya tari tersendiri. Peserta berlomba-lomba menampilkan karakteristik profesi yang beragam. Dari seragam polisi dan tentara yang gagah hingga pakaian adat yang kaya akan nilai budaya. Tak ketinggalan tema-tema khusus seperti masa penjajahan Jepang dan petugas KPU dan kuda lomping semakin menambah semarak suasana. Di dengar musik, marching band semakin menyempurnakan petunjuk visual yang memukau. Pada penonton pun larut dalam suasana penuh keceriaan, tak jarang mendengar gelak tawa dan tepuk tangan meriah. Camat Lamasi, Suwarsod menyampaikan rasa bangga atas partisipasi aktif masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan tahun ini. Ia berharap semangat kebersamaan dan nasionalisme yang terpancar dalam pawai ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Harapannya dengan peringatan ini, masyarakat khususnya Kejamaatan Lamasi bisa mengenang daripada perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh para perjuang kemerdekaan Republik Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga Indonesia ini dapat merdeka. Hal senada turut diungkapkan Kepala Dulsuniwitan Tengah, Abdul Dohir, yang ikut serta dalam pawai dengan tema kolonialisme Jepang, mengungkapkan kegembiraannya. Dengan ikut serta dalam pawai ini, pihaknya ingin mengenang kembali perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Memangnya semacam drama polosal, jadi selama ini kita harus walau, kalau seperti ini biasa, gigan rumi itu yang sebenarnya nuansa juga-juga, tapi kami lain-lain lain, jadi kami mengenang masa-masa dahulu. Perjuangan masa-masa dahulu, tentunya sama dengan teman-teman karang-teman. Sementara itu, Susanti, Ketua RW 3 Kelurahan Lamasi juga turut ikut serta dalam acara yang sangat dinantikan masyarakat ini. Kelompoknya mengangkat tema Anpala Lamasi, dengan menampilkan beragam kostum yang unik dan menarik. Seperti seragam polisi, tentara pakaian gamis, serta baju tidur wanita yang dikenalkan oleh Ria. Ini Anpala Lamasi, mana pasar lama Lamasi. Ini bermacam-macam kostum, ada koldar kondri, ada patepale, ada ustaz, ada waktu-waktu cantik, ada akpo, ada pensiunan petran, ada indoloko, guru ini, guru tentara cantik. Ada janda kembang, ada janda kembang, pembalang cantik. Sementara itu, Hanuddin, penjabat kepala desa Setia Rejo, mengapresiasi antusiasmu warganya yang turut serta dalam bawai. Peserta dari desanya tampil membukau dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang khas dan atraksi kuda lumpi. Kedepannya nanti mudah-mudahan lebih meriah lagi dibanding tahun ini. Paui Semara Kemerdekaan ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan dan lomba yang akan berlangsung selama satu minggu ke depan di Kecamatan Lamasi. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan.